selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebuah keutamaan tata cara dan bacaan niat untuk bersedekah subuh sesuai dengan namanya sedekah subuh ialah amalan yang dikerjakan sewaktu subuh sedekah ini dianjurkan oleh Rasulullah karena memiliki keutamaan keutamaan terkait batas waktu pengamalan sedekah subuh ialah sama seperti solat subuh sebagaimana dinukil dari buku bahagia tanpa jedah oleh Nuhasana Leubu dengan demikian sedekah subuh dapat dilakukan selama matahari belum terbit yuk ikuti terus kajian dari channel semua yang barokah ini dengan cara klik tonton videonya like dan subscribe channel semoga para sahabatku semuanya diberikan rezeki yang halal dan barokah oleh Allah dipanjangkan umurnya keluarganya dijadikan terkait perintah bersedekah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 245 siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik menafkahkan hartanya di jalan Allah maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang baik dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki dan kepadanya lah kamu dikembalikan dari segi hukum Islam sedekah termasuk ke dalam sunnah mu'akad yang artinya sangat dianjurkan bahkan hukum sedekah dapat berubah menjadi wajib dalam kondisi tertentu siapakah yang paling utama untuk bersedekah lantas bacaan niat sedekah subuh menukil dari buku ajaibnya bangun pagi subuh duha dan mengaji di pagi hari karya Muhammad Aidul Rashid sebelum melakukan sedekah subuh ada niat yang perlu dibaca niatnya ialah nawaitu takarrubah ilallah ta'ala wattaqa'a gudu bin rabbi jalla jalal wattaqa'a nari jahannama wattarokhuma alal ikhwani wasilatan rahimi aku niat bersedekah untuk mendekatkan diri kepada Allah menghindarkan murka Tuhan menghindari api neraka jahannam berbelas kasih kepada saudara dan menyambung silaturahmi membantu orang-orang yang lemah mengikuti nabi memasukkan kebahagiaan pada saudara menolak turunnya dari mereka dan semua kaum muslimin menafkahkan rizki yang diberikan oleh Allah dan untuk mengalahkan nafsu dan syaitan sedangkan tata cara sedekah subuh sedekah subuh dapat diamalkan melalui berbagai macam cara mengutip dari buku satu jagat keberuntungan oleh Ahmad Mudhakir berikut pembahasannya berikutnya bisa bisa mengisi kota amal di masjid setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah mengirim uang melalui rekening pada waktu setelah subuh kepada orang tua sahabat yang membutuhkan lembaga sosial ataupun siapapun yang membutuhkan asal hal tersebut bernilai sedekah memberi makanan kepada tetangga pondok pesantren pantai asuhan atau ke tempat-tempat yang memungkinkan disedekahi dalam bentuk makanan setelah subuh sebelum matahari terimpin jika tidak mampu secara uang dan materi maka sedekah subuh dapat dilakukan dengan berdekir atau berbuat baik kepada orang lain sebagai contoh memberi salam menyapa tersenyum menolong orang lain dan mengucapkan hal-hal baik sedangkan keutamaan sedekah subuh menurut buku saat jalur langit diusahakan Allah mudahkan segalanya karya dari Salwa Salihah dikatakan bahwa mereka yang mengamalkan sedekah subuh dicaya didoakan oleh para malaikat bahkan sedekah subuh dapat membuat doa yang dipanjatkan lebih cepat terkabul subuh merupakan waktu terbaik sehingga segala permohonan kaum muslimin akan Allah kabulkan rutin mengamalkan sedekah subuh akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat dalam sebuah halis dikatakan keutamaan lainnya dari sedekah subuh adalah dilancarkan rezekinya sebab pada waktu subuh malaikat turun langsung ke bumi dan mendoakan mereka yang mengerjakan amalan amalan sedekah subuh dari Abu Hurairah radiyallahu anhu nabi bersamda setiap awal pagi saat matahari terbit Allah menurunkan dua malaikat ke bumi lalu salah satu berkata Ya Allah berilah karunia orang yang menginfakkan hartanya ganti kepada orang yang membelanjakan hartanya karena Allah malaikat yang satu berkata Ya Allah binasakanlah orang-orang yang makhir hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim para sahabat kusumai para jamaah ma'asyirul muslimin wa zumbhat rahimahkumullah demikianlah pembahasan mengenai sedekat subuh jangan lupa untuk diamalkan semoga ini bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh